4 Kepala Desa yang ada di Kepupaten Bangkalan yakni Kepala Desa Pesanggeran Kuanyar, Kades Gili Timur Kamal, Kades Tanjung Kamal, dan Kades Marta Jasa Bangkalan. Hari ini diperiksa panuaskan Bangkalan terkait dugaan adanya manipolitik yang dilakukan salah satu cabut Bangkalan yang akan ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018 di Bangkalan. Rencananya ada 5 Kepala Desa yang diperiksa untuk hari ini, namun ada 1 Kepala Desa yang berasal dari Kecamatan Tanah Merah mengundurkan diri tanpa diketahui alasan pengunduran dirinya. Satu persatu Kades tersebut diperiksa panuaskan Bangkalan terkait dugaan manipolitik yang dilakukan di rumah salah satu cabut Bangkalan, Farid Al-Fawzi, paslo nomor urut 1 yang ada di Surabaya. Bahkan dalam pemeriksaan seksi-seksi kali ini selain dari panuaskan Bangkalan, turut hadir pula badan pengawas pemilu Provinsi Jatim dan dari Polda Jatim untuk memantau secara langsung terkait dengan kasus pertama yang ditangani oleh panuaskan Bangkalan dalam masa kampanye Pilkada 2018 ini. Soleh kuasa hukum pelapor berharap, panuaskan Bangkalan dalam penyidikannya tetap menggunakan peraturan bawah slu nomor 13 tahun 2017 yang mengatur tentang sengketa administrasi terkait manipolitik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi kita dalam kasus ini, semua unsur tersebut sudah terpenuhi. Yang pertama, pelakunya adalah pasangan langsung meskipun bukan yang memberikan langsung, namun dia ada di lokasi dan tempatnya pun di rumah pasangan calon tersebut. Dan yang kedua yang diundang adalah Kepala Desa, di mana Kepala Desa merupakan pejabat negara yang harusnya netral. Diundang saja pun itu sudah menyalai aturan, apalagi sampai memberikan uang dan ada dokumentasi foto dalam pertemuan tersebut. Dalam kasus ini, kita berharap penyidikannya menggunakan peraturan bawah slu nomor 13 tahun 2017, di mana ini peraturan mengatur tentang sengketa administrasi. Ada pelanggan administrasi terkait manipolitik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi kita, unsur ini sudah terpenuhi. Pertama, pelakunya adalah pasangan langsung. Meskipun yang ngasihkan itu bukan pasangan, tapi dia ada di lokasi, tempatnya pun juga di rumahnya pasangan calon. Tidak mungkin kalau uang itu bukan dari pasangan calon, yang pertama. Yang kedua, yang diundang adalah Kepala Desa. Kepala Desa ini adalah pejabat negara yang harusnya netral. Mustahin Ketua Panwaskap Bangkalan mengatakan, total hari ini, Panwaskap Bangkalan akan melayangkan surat pemanggilan untuk 22 Kepala Desa yang namanya disebut dalam klarifikasi yang dilakukan pada hari ini. Yang juga hadir di salah satu rumah pasangan yang besok merupakan hari terakhir dari Panwaskap Bangkalan untuk melakukan pemeriksaan seksi-seksi. Karena dua hari ke depan hanya untuk memperdalam saja. Klarifikasi hari ini. Jadi setelah kita melakukan klarifikasi terhadap 4 Kepala Desa, ada 22 Kepala Desa lainnya yang disebut hadir pada acara di salah satu rumah paslon. Jadi kami masih akan melakukan klarifikasi lanjutan untuk besok dengan agenda 22 Kepala Desa. Mudah-mudahan hadir karena sekali lagi Panwaskapnya dikasih waktu 13.02. Besok tiga hari terakhir bagi kami untuk memeriksa saksi-saksi. Sedangkan Ketua Tim Sukses Paslon nomor urut 1 Kiai Haji Hasani Zuber saat dikonfirmasi terkait kasus ini baik melalui WhatsApp maupun telepon sampai saatnya berita ini diturunkan masih belum dapat dikonfirmasi.